Karena itu kalau Anda pernah berbuat salah saya, kita, jangan malu untuk kembali. Kalaupun malu dilihat orang, Allah menyiapkan tempat yang tidak semua orang bisa ke situ, datang ke masjid. Mohon, minta, salat berakaat, minta kebaikan kepada Allah sampai hati mendapatkan ketenangan. Jelas dari sini? Baik. Dan yang ketiga, ini yang paling juga banyak dimohonkan, ya. Satu, solusi. Yang kedua apa? Ampunan dari dosa yang begitu melimpah, ya. Dan yang ketiga, rahmat yang ketiga, kasih sayang yang memudahkan jalan-jalan kehidupan dunia sampai akhirat. Itu yang ketiga. Semua kita pasti ingin mendapatkan kemudahan, kenyamanan. Bukan cuma dunia, sampai dengan akhirat. Kasih Allah yang memberikan kemudahan dunia disebut dengan rahman, Kasih Allah yang memberikan kelapangan akhirat disebut dengan rahim. Itu kita baca setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika masuk ke dalam masjid, Mohonlah kepada Allah satu dari tiga kemuliaan ini. Kalau ustadz yang belum datang, itu manfaat besar. Boleh jadi banyak permohonan, Hayolah katkat di situ. Optimalkan. Dan di situ mungkin peluang terbesar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, begitu Bapak Ibu mendapatkan satu dari tiga itu, keutamaan bukan? Keutamaan bukan? Hah? Istimewa tidak? Dalam bahasa Arab, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang utama disebut fadlun namanya. Makanya Sulaiman AS ketika dipuji, Karena hebatnya, istimewanya, bisa menaklukkan awan. Sebelum songgoku dan songgohan dengan awan kintonnya itu yang fiksi. Tapi Sulaiman itu betul-betul nyata. Tapi ketika dipuji, apa yang beliau katakan? Itulah sebabnya, Kalau bisa, jangan dulu keluar. Sampai merasakan rahmat Allah ada dalam diri kita. Begitu keluar, Anda keluar dengan kaki kiri, dengan mengatakan, Ya Allah, saya ke masjid seperti apa yang kau perintahkan, saya datang. Saya memohon seperti apa yang kau tunjukkan lewat Rasulmu, saya lakukan. Ya Allah, engkau minta ini, saya kerjakan. Engkau minta berdoa, saya doa. Engkau minta alirkan air mata, aku alirkan. Maka mohon, Ya Allah, jangan biarkan aku keluar dari rumahmu ini, Kecuali engkau kabulkan apa yang aku mohonkan, Sesuai dengan janji yang engkau tetapkan sebagai kemuliaan darimu. Ya Allah, saya mohon kemuliaan darimu. Itu rahasianya. Itulah doa.